Salam jumpa kembali kepada Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih firman Tuhan pada hari ini menyapa kita dalam Injil Matius fasal 5 ayat 46. Saya akan bacakan untuk kita. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pememut cukai juga berbuat demikian? Demikian firman Tuhan. Topik hari ini mengatakan balas jasa. Saudaraku, mengasihi orang yang mengasihi kita ini merupakan hal yang wajar. Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita itu juga hal yang biasa. Tidak ada yang mengherankan. Sama halnya orang jahat berbuat baik kepada orang jahat. Sama bukan? Nah, bagi orang jahudi dulunya ada hukum yang disebut lex talionis. Atau hukum pembalasan atau dendam. Sebagaimana yang ditulis kita bisa baca di kitab keluaran 21 ayat 22 sampai 25 dikatakan Mata ganti mata gigi, ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Karena itu hukum lex talionis dikatakan bahwa pembalasan kejahatan itu harus sampai tuntas. Ini adalah hal-hal yang harus kita sikapi dan harus kita pelajari. Nah, untuk itu Yesus Kristus sebagai jurus selamat dunia, sebagai Tuhan kita, sebagai penebus kita dengan tegas memberikan edukasi yang sangat penting bagi kita manusia di dunia ini. Yesus menegur sifat yang demikian. Karena jika kita selalu membalaskan yang baik dengan yang baik dan berbuat baik kepada orang, orang yang berbuat baik kepada kita, sama halnya dikatakan bahwa pemungut cukai juga berbuat baik kepada sesamanya pemungut cukai. Jadi tidak ada bedanya bukan sesuatu yang dibalaskan dengan harapan kita demikian. Nah, untuk itu juga Yesus disini tegas mengajarkan jika kita menjadi anak-anak Tuhan, hamba Tuhan dikatakan bahwa yang luar biasa yang harus kita kerjakan yaitu mengasihi yang orang yang berbuat jahat kepada kita tetapi kita membalaskan dengan kebaikan. Ya, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, mengasihi musuh kita, mendoakan musuh kita, memberi makan kepada musuh kita, memberi tumpangan kepada musuh kita, bahkan memberi minum bagi orang-orang yang jahat kepada kita. Karena itulah yang hal yang spektakuler, yang hal yang istimewa dihadapan Tuhan, jika kita bisa mengasihi dengan cara yang luar biasa yaitu membalaskan kebaikan kepada orang-orang yang jahat. Karena dikatakan, keistimewaan kita dihadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang telah diberkati, yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus, bahwa dikatakan mengasihi sesama tanpa batas. Nah ini dikatakan, mengasihi itu harus tanpa batas, tanpa syarat, tanpa kita mengenal dia keluarga kita atau tidak keluarga kita, atau dia teman kita atau tidak teman kita, atau siapapun dia. Bukan karena kita berbuat baik kepadanya, supaya kita juga mengharapkan balas dari jasa, dari perbuatan kita. Tetapi dikatakan, kepada siapapun kita bersifat universal, bersifat umum, kita harus tetap mengasihi sesama kita manusia. Dan itulah ketentuan hukum yang kedua yang diikat, yang ditetapkan oleh Yesus Kristus. Pertama, jika kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kita, dengan segala kekuatan kita, kita juga wajib hukumnya mengasihi sesama manusia, tanpa batas, tanpa syarat, tanpa dia memandang dia itu keluarga kita, saudara, atau teman kita, sahabat kita. Dan tidak mengharapkan balas jasa dari mereka, dalam segala perbuatan baik kita, karena perbuatan baik ini tidak perlu dibalas. Karena itu adalah tanggung jawab kita, itu adalah tugas keterpanggilan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi. Nah untuk itu, dalam Nats ini, khususnya hari ini adalah tanggal 2 Mei, hari pendidikan nasional. Yesus juga memberikan edukasi kepada kita, ketegasan dalam pelajarannya, ketegasan dalam firmannya, bahwa yang utama adalah kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, manusia, supaya terciptalah kedamaian kerukunan di tengah-tengah umat manusia. Nah firman ini juga mau mengajak kita dan memberikan suatu pertanyaan kepada kita untuk kita jawab dengan bukti nyata, dengan real. Yang kalau dikatakan bersediakan saudara mengikuti ajaran atau edukasi Yesus Kristus ini di dalam kehidupan keseharian kita, yaitu mengasihi musuh dan mau mendoakan mereka semuanya. Inilah firman yang menghidupkan kita Bapak Ibu, supaya kita ingat akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusianya Allah. Tuhan akan memberikan kemampuan, kekuatan untuk kita melakukan itu semuanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firmanmu yang sangat luar biasa mengedukasi kami pada hari ini supaya kami hidup di dalam kasihmu, mengasihi orang-orang yang jahat kepada kami dan mendoakan orang-orang jahat kepada kami dan selalu menolong mereka dalam segala sesuatu. Bahkan kami harus memberikan hati, pikiran kami dan tenaga kami untuk membaikkan segala sesuatu sesuai dengan firmanmu bahwa kami harus mampu dan mau untuk mengasihi musuh kami supaya terciptalah kedamaian dan kerukunan di tengah-tengah keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara dan terlebih pada gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk edukasi hari ini biarlah kami semakin bertambah hikmat dan bertambah juga semangat kami untuk melaksanakan firmanmu yang sangat luar biasa ini. Terima kasih Tuhan berkati semuanya anak-anak kami yang bersekolah dan begitu juga yang bekerja dan berkati juga setiap rumah tangga dan semua tugas-tugas yang kami laksanakan sepanjang hidup kami dapat kami lakukan seturut dengan kehendakmu saja. Terima kasih Tuhan dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus kasih setia dari alam Bapak dan persekutuan dari roh kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita selalu semangat dan menjaga kesehatan. Tuhan akan memberikan kemampuan untuk selalu mengampuni. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan.